Jelang bulan Suci Ramadhan 1.445 Hijriah, sejumlah persiapan dilakukan oleh banyak pihak, diantaranya Polda Jambi yang menerjunkan 864 personel dalam Operasi Keselamatan Lalu Lintas 2024 dengan tajuk Operasi Keselamatan Sikinjai 2024. Bertempat di lapangan hitam Mapolda Jambi pada Senin 4 Maret 2024, Kepolisian Daerah Jambi atau Polda Jambi menggelar apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Sikinjai 2024 serta pencanangan Aksi Keselamatan Jala. Operasi Keselamatan Lalu Lintas ini diselenggarakan secara nasional dari tingkat pusat hingga Kepolisian Daerah Jajaran yang akan dilaksanakan selama 14 hari, mulai 4 hingga 17 Maret 2024 dengan tema Keselamatan Berlalu Lintas Guna Terwujudnya Indonesia Maju. Setidaknya dalam Operasi Keselamatan ini, Polda Jambi menurunkan 864 orang personel gabungan dari Polda dan Polres Jajaran. Kapolda Jambi Irjen Pol Rustihartono saat diwawancara yang menyebutkan, Operasi Keselamatan Sikinjai 2024 ini dilaksanakan dengan mengendepankan preventif dan preemptif guna meningkatkan pelayanan prima kepolisian kepada masyarakat. Menurutnya ini juga dilakukan karena menjelang bulan suci Ramadan, karena hikmatnya Ramadan juga ditentukan oleh kondisi lalu lintas tertib dan suasana yang kondusif. Tentunya dengan operasi ini diharapkan kita dapat meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas dan juga menurunkan kecelakaan lalu lintas dan juga fatalitas korban yang diakibatkan dari kecelakaan itu. Diharapkan dengan kegiatan operasi ini, kita untuk mempersiapkan operasi ketupat tahun 2024. Diharapkan juga nanti pada saat hidup fitri, aktivitas mudik, itu dapat terlaksana dengan baik di promisi Jawa. Terima kasih telah menonton!